Tren turunnya angka partisipasi pemilihan dalam setiap pemilu menjadi pekerjaan rumah bagi KPU. Untuk mengatasinya, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat, JPPR, merekomendasikan KPU melibatkan tokoh agama dalam sosialisasi. Salah satu faktor turunnya tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu maupun pilkada adalah kredibilitas partai politik yang semakin diragukan masyarakat. Banyaknya kader-kader parpol yang melakukan tindak pidana korupsi membuat masyarakat enggan memilih partai. Menurut JPPR, dengan merangkul pemuka agama, calon pemilih bisa lebih diakini soal kepentingnya menggunakan hak pilih. Bahkan, hak pilih juga dapat dikemas ulang sebagai kewajiban memilih. Menanggapi hal ini, Ketua KPU Husti Kamil Manik mengatakan siap dan akan merangkul semua golongan termasuk tokoh-tokoh agama. KPU sendiri punya target partisipasi pemilih mencapai 75% dalam pemilu mendatang. Dalam konteks bahwa pemilu adalah sebagai sarana awal untuk menwujudkan keadilan yang hakiki, maka memilih dan mencoplos di TPS itu akhirnya menjadi kewajiban individu atau farduain. Sehingga ada nuansa kewajibannya. Ketua KPU Husti Kamil Manik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!